Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel BandarLan. Oke, BandarLan akan review kembali mainan jadul. Kalau sebelumnya mainan jadul, barang jadul, dan mainan unik, dan barang-barang unik, kembali lagi BandarLan akan review barang jadul. Yaitu apa aja yang pertama itu, yaitu ini guys. Oke, kalau sebelumnya BandarLan pernah review ini tapi di short video Youtube, Nah, kali ini akan gue terangin apa sih sebenarnya ini mainannya. Ini jadul ya guys, ini mainan jaman sekitar 80-an, 90-an guys. Nah, ini bentuknya seperti ini guys ya, yaitu kodok ya guys. Nah, yaitu mainan yang diputar, mainan kaleng yang diputar, dan dia akan bergerak. Oke, kita akan coba ya guys ya, bentuknya hewan ya guys, kodok atau katak lah ya. Nah, seperti ini bisa dilihat tuh. Oke, dan selain ini gue juga ada lagi guys, hewannya. Oke, kita akan review yang ini dulu, oke. Dan kita akan putar coba, cara mainannya seperti ini guys. Ya, kita putar. Nah, kita tinggal taruh. Nah, seperti itu guys. Kita akan coba lagi guys. Ya, unik ya guys. Memang unik guys. Mirip seperti hasilnya ya guys ya. Meskipun bisa dibilang ini itu mainan jadul, tapi gak kalah sama mainan-mainan sekarang. Nah, seperti itu guys. Ya, kita putar lagi. Jadi, seperti itu. Oke, ini yang pertama ya guys. Oke, yang kedua ya itu hewan juga guys. Ini dia guys. Apa ini? Nah, bisa dilihat guys. Sudah kelihatan logonya, hewannya. Ya, ayam guys. Ya, ayam. Nah. Udah bergerak dia. Oke. Dan. Apa namanya? Ini. Sebentar. Ini kardusnya, taruh bawah dulu. Dan ini juga pernah gue review di short video gue. Tapi, mungkin belum dijelasin ya guys. Nah, karena terlalu cepat ya video short video di YouTube. Nah, ini seperti ini guys. Bisa dilihat guys. Ya, itu dia. Mirip seperti aslinya. Ya. Chatnya, warnanya tuh. Untuknya seperti ini. Ya, dan cara mainnya tinggal putra ya guys. Ya, kita muter. Kita coba. Wih. Kan. Beradu dia ini ya main dia ini. Oke. Ini barang yang kedua guys. Ya. Jadi, it's it. Oh, bisa matok. Malah-malah patoknya. Paruhnya. Jadi, ini bisa kalian beliin. Ya. Untuk anak kalian. Kalau kalian mau. Tapi, memang udah. Susah ya guys. Carinya. Oke. Nah, seperti ini guys. Jadi, kalian bisa untuk pajangan guys. Oke. Ini barang yang kedua. Ya. Barang yang ketiga. Yaitu apa? Yang terakhir. Ini guys. Ya. Hewan juga guys. Dan, ini juga udah pernah gue review. Ya. Di short video juga. Tapi, belum dijelasin. Apa itu? Karena lebih cepat ya guys. Nah, ini. Ya. Kita bongkar. It. Ada yang jatuh. Nah, apa itu? Pasti tahulah. Ini yaitu buntutnya. Tinggal masukin aja guys. Bentuknya itu seperti tikus asli pada umumnya. Dan, perbedaan diantara yang sebelum dan sebelumnya itu. Kalau ini itu. Jalan guys. Kalau itu kan dia lompat-lompat. Kalau ini itu jalan. Bisa dilihat guys. Warna orange. Kaleng ya guys. Ada buntutnya. Ini. Bisa dimasukin aja atau keras lah. Nah, cara mainnya bagaimana? Diputer guys. Nah, ini ada. Kita. Panahnya. Kita lihat. Panahnya tuh. Dia sepertinya kebalikannya. Nah, seperti itu. Ya. Kita coba. Wah. Waduh jatuh. Wah. Seperti itu guys. Kita coba lagi guys. Kita coba dari sini ya. Wah, wah, wah. Boleh bergerak. Wah, bergerak. Gak mau kalah ya. Coba lagi. Nah, seperti itu guys. Nah, buntutnya tuh bergerak. Kita puternya dikit lagi ya. Nah, seperti itu guys. Dan. Uniknya lagi ini. Dia ini. Bergerak. Dan. Jalannya cepat banget. Gitu. 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 Nah, itu sih. Oke. Itu aja sih guys. Review Bandar. Dan. Ada lagi. Kemungkinan. Akan review kembali di review selanjutnya. Yang jadul juga pastinya. Oke. Siapa di antara kalian yang pernah main ini? Atau gak pernah? Atau gak pernah juga nemuin? Nah, hanya di Bandaran guys. Karena disini kita akan mengulas barang-barang jadul. Mainan jadul pastinya. Oke, terima kasih. Semoga kalian terhibur dengan tayangan channel ini. Oke. Selalu nonton Bandaran. Karena akan kalian tahu. Barang jadul dan mainan jadul. Yang untuk nostalgia kalian juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.